Hai, saya Ken. Selamat datang di Geek Hunter. Yuk, masuk. Apaan ini? Ada pertanyaan. Pertanyaan pertama. Tell us about yourself. Pertanyaan yang sulit ya. Yang pertama, my name is Ken Ratri Iswari. You can call me Ken. Terus aku juga founder dan CEO dari Geek Hunter. Jadi di Geek Hunter kita bantuin top tech companies untuk cari IT professional. Dan selain itu, kita juga bantuin IT professional untuk bisa dapetin a better and meaningful career. Dan ternyata ada pertanyaan kedua. How did you come up with your startup idea? Ini ceritanya udah bisa jadi satu novel sendiri. Tapi long story short intinya. Jadi dulu aku sempat kerja buat salah satu startup incubator punya Denmark yang ada di Bali. Namanya kontennya international. Tapi sekarang sih namanya udah ganti. Jadi live.it. Nah, kebetulan disitu aku emang set up semua tim IT-nya. Terus abis itu, karena waktu itu aku berhasil, apa ya, kayak naruh sekitar 20 orang IT professional. Buat startup incubator tersebut. Terus karena suksesful, akhirnya banyak banget temen-temennya bos aku yang nanyain. Kita bisa nggak ya minta bantuan Ken juga buat hire IT professional atau developer dari Indonesia. Nah, dari situ akhirnya muncul deh idenya Geek Hunter. Terus, oke disini disuruh pergi. Okay, go to the fridge. Okay. Tadaaa! Tidak ada apa-apa di kulkas. Tapi ada pertanyaan. Challenge in building your startup. Sebenernya challenge-nya banyak banget sih. Jadi waktu pas apa ya, waktu pas awal-awalnya Geek Hunter. Kliennya Geek Hunter itu kan pas awal-awal beneran apa ya, kebanyakan Singapore companies. Jadi karena nama aku Ken, jadi banyak banget orang-orang yang nggak ngeh kalau aku tuh cewek. Jadi si sarap-sarap yang ada di Singaporean-nya selalu mikir aku tuh kayaknya cowok deh. Dan disangkanya juga di Singaporean. Karena biasanya kita cuma komunikasi lewat email. Baru pas ketemu, baru ternyata dia cewek dan ternyata anak kemarin sore. Dan ternyata masih muda banget gitu. Jadi waktu pas awal, sebenernya challenge-nya lebih ke ngebuktiin ke mereka kalau Geek Hunter bisa deliver talent yang mereka butuhkan gitu. Itu challenge yang pertama. Nah terus semakin kesini selama 6 tahun ini challenge yang ada sih beda-beda. Dari mulai building team, terus juga how to become a profitable and also sustainable companies. Dan banyak banget challenge-nya. Kalau diceritain satu-satu bisa 100 episode ya. Jadi itu aja dulu. Terus find the next question in the plan. Mana? Baru dimana sih tadi? Ternyata ada di sini. Apa yang membuatmu unik dari orang lain? Apa yang bikin aku unik ya? Mungkin aku bisa bilang salah satunya, Aku tuh anaknya persisten banget. Jadi aku percaya, If I cannot control things, I cannot always influence or work on it gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Biasanya kan orang tuh kalau di underestimate, Biasanya ujung-ujungnya jadi down atau gimana. Tapi aku tuh justru, Setiap ada orang yang underestimate aku, Justru malah jadi kayak challenge accepted gitu. Itu kali ya, Yang bikin aku agak unik dibandingkan sama yang lain. Sama berikutnya, Pedinya kayaknya, Mungkin malah harus dikurangin. Karena anaknya suka kepedean kadang-kadang. Terus, Who is your role model? My role model ya? Role model aku, Aku bisa bilang salah satunya tuh, Oprah. Pastinya karena, Dia itu wanita yang luar biasa. Has been through, A lot of hardship. Tapi dia tetep bisa standing still. Terus dia juga seorang filantropis. That's what makes her super inspiring for me. Apakah ada kertas seperti ini? Oh, ternyata ada di sini. Terima kasih Anggra. Berikutnya, How do gender stereotype affect you and your career? Gender stereotype ya? Justru sebenarnya karena, Aku, Goalsnya, Gak fokus ke gender stereotype. Tapi justru lebih ke, Gimana caranya, Women can break the glazed ceiling. Jadi, Kalo buat aku sih, Itu gak, Gak apa ya, Gak terlalu affect me much. Justru malah bisa dijadiin, Satu advantage. Karena gak banyak kan, Cewek-cewek yang ada di dunia IT. Jadi artinya, Kalo jadi cewek, Bisa stand out dibandingin yang lain. Yang ketujuh, Advise for Female Tech Entrepreneur. Mungkin, Kalo dari aku, Advisenya adalah, Terus, Break the glazed ceiling. Thank you buat Sgen Corner, Sama Alpha Momentum, Udah mampir ke kantornya Gikante. Kecu ya, Thank you. Terima kasih telah menonton!